Kenapa memasukkan? Aku pengen tau memasukkan sebulannya Baim ya Tapi bukan cuma dari Youtube kan, tapi kan dari Endorsan karena Youtube Dibisikin aja ya? Ayah tuh kalau misalkan papa tuh... Dia walaupun sedih, walaupun seneng itu terkadang dikasih liat ya Apalagi sedih ya, tapi kalau seneng sekarang sudah mulai dikasih liat Apalagi aku kemungkinan Iya Jadi overhead lo kalau kantor dengan karyawan 40 orang tuh berapa overhead lo? Pembuaran ya gaji Banyak lah, kemarin baru nanya Banyak lah, jangan gak pernah nanti Hai guys, bertemu dengan saya Kak Rose yang mau panso sama Baim Wong Im, ajarin aku dong jadi Youtuber supaya sukses kayak kamu tuh harus kayak gimana sih? Harus kerja keras banget ya kayak kamu ya? Banget Banget ya? Banget, gitu banget Tapi kerja keras banget katanya kamu gak sejur gitu ya? Iya Bisa preview apa segala macem Selalu Selalu, yang paling malas bagian apa? Sampai gak ada yang paling malas Dulu kan ngedit sendiri habis itu, apa sih namanya ngedit sendiri ngedit sendiri sampe semuanya sekitar 6 bulan lah Setelah mulai overload barulah kita ada percayain satu orang Memang kerja keras banget Kerja keras banget Sekarang berapa karyawan lo total? 40 Pemasukan Hah? Pemasukan Pemasukan, gak tau? Iya Jadi thumbnail nanti Iya Jadi thumbnail ya? Kenapa pemasukan? Aku pengen tau pemasukan sebulannya Baim ya Kan tapi bukan cuma dari Youtube kan, tapi kan dari endorsean karena Youtube Dibisikin aja ya? Hah? Kaya banget tuh, Adah! Amin tuh yang gua maminin aja tuh Amin tuh, Amin Sultan yang sesembuhnya kayaknya ini deh, ya ampun Kalo gua misikinnya pura-pura kaget aja Tapi jujur deh, gua pernah dengar cerita Katanya waktu kan lu kan kontennya yang booming juga adalah yang lu berbagi Itu kan yang paling tinggi banget lah, yang menandai lu banget dan itu membedakan lu sama yang lain yang pada saat itu ya di genre lu lah Dan betul kah bahwa itu tuh yang membuat boka plon akhirnya Akhirnya memuji lu bersyukur banget bahwa lu, anak yang dulu pernah kabur dari rumah ini ternyata itu membanggakan banget Nah gitu ya Mungkin kalo misalkan kita cerita twist satu film, kita lihat twistnya ada di sini Yang terkadang papa dulu tuh, eh dulu Sekarang pun bilang papa tuh gak nyangka loh gak nyangka Kamu yang sedih begini ya Padahal dulu tuh kamu sama papa tuh kayak Ini gak mungkin banget Nah terkadang artinya sesuatu hal yang tidak dijakokan Akan keluar sendiri Dan yang tidak dijakokan akan Istilahnya tidak seperti yang kita nyangka Nah papa itu ngerasain banget pas kamu Kondisinya gimana? Dia terharu banget ini Iya kalo apalagi ayah ya Kalo ayah tuh kalo misalkan papa tuh Dia walaupun sedih, walaupun seneng itu Terkadang dikasih lihat ya Apalagi sedih ya Tapi kalo seneng sekarang sudah mulai dikasih lihat Apalagi aku kemungkinan Iya Kemungkinan sekarang Kayaknya dia itu gak percaya aja sih Bisa bisa jadi begini Dan selalu gue selalu bilang sama papa Jadi mau ajarkan aku sama Padahal Padahal kan dulu lu juga Di awal-awal lu juga ngeprank bapaknya Iya Jodoh orang gila lu ngetek-netek rumah Bokap lu gimana lu? Gimana? Yang paula lu suruh jadi gembel Oh iya Itu yang orang gila Oh itu udah oke Oh udah oke tuh Jadi kapan waktu bokap lu ngomong? Sebut pas awal-awal mau Youtube Awal-awal mau Ya udah udah Tau-taunya pas udah mulai Ketauan lah arahnya gimana Dia bilang gitu Kaget gak lu? Kaget Biasanya bokap lu kalo ngomong-ngomong lu kayak gimana? Udah Tapi kalo sekarang udah kayak bener-bener Ya gitu kan Menyenangkan Menyenangkan Terus lu cerita Deim lu kan lu aktor gitu ya Tapi kan sekarang lu tuh suksesnya dari youtuber yang lu kerja sendiri Dan which is lu emang cocok banget loh lu Tentek orangnya gitu ya Dulu kan kita tau aja selain-ean Kita gak pernah kebayang lu tuh Jadi youtuber yang sedemikian serius dan berdedikasi gitu Lu taunya kan lu yang hehehe Dari biang rumpe juga Makan gaji buta, gak pernah ngomong Iya mah ibu Iya Apa sih titik baliknya lu jadi youtuber tuh apa sih? Sebenernya sih nyoba-nyoba pas awal-awal nge-vlog juga sebenernya Wah ini juga latihan nih gua kalo ada host gua harus pinter Gak diem mulu gue, nyatanya gua ngomong sendiri Kondisi lu lagi apa? Lagi butuh duit, kurang duit atau apa? Lagi gak ada kerja Lagi gak ada kerja Lagi abis sinetron Sinetron berarti Utang? Utang? Utang, udah gak ada Eh masih lah KPR Sinetron masih Masih ada KPR Masih ada KPR Masih ada KPR, ada ini lunasin Semua udah lunasin Masih ada utang lagi gak? Ngering Luma baru Luma baru ngutang Jadi overhead lu kalo kata dengan karyawan 40 orang tuh berapa overhead lu? Gaji Gaji Banyak lah, kemarin baru nanya Beratusan juta gak sebulan? Beratusan juta gak sebulan? Sebulan Oh iya berarti itu anggap Yang 40 orang Masih gak? Satu orang aja tuh 15 jutaan Gaji lah Jadi kemarin baru tau juga Loh baru tau? Oh baru tau? He? Kan jarang ngecek Tadinya kan ada orang Cuman sekarang kemarin lah baru sekitar 2-3 minggu lah Sini gue mau tau juga Loh semua keuangan Akhirnya keluar Jadi ada yang mau Ada yang mengajukan, ada yang nge-proof Ada yang gue nge-proof Jadi yang nge-proof itu harus liat Tuhan aja Akhirnya kita tahu semua Jadi ratusan juta sebulan tuh Apalagi pendapatannya Itu dia yang jadi pertanyaan aku ya Amin loh Amin ya? Eh kalau boleh tahu deh Kalau menurut lu Yang bikin lu bisa sukses sekarang itu apa sih? Doa orang-orang Doa orang-orang Nah ini bingung juga sih gue Kok bisa jadi kayak begini Karena kan aneh juga ya Misalkan dibilangin kayak Iya kita ngasih orang uang Tapi kita dibalikin Uangnya berlebihan gitu loh Dan itu uang lu ya? Bukan uang lu? Iya, bukan lah Itu makanya gue kesel Gak siapa yang ngomong itu Gue bingung kadang-kadang Oh ada sih Kayak panjang Nabi Nasti Jangan aja Oh iya, waktu itu ya Tapi enggak lah Kita enggak ngasih Cuma memang ada sponsor Cuma jauh sekali apanya Gue dengar nih, Mbak Kalau ngasih orang itu Dia nunggu Dia pengen kasih Lu ga suka kalo ada yang mencari Oke Lu mau ngasih orang itu Apa tandanya lu? Kayak ini ya Oh iya Itu kadang-kadang ga bisa jawab Kadang-kadang tuh Nah Itu ngeri gak tau ya Tapi kayak ada yang disekin aja Iya Iya Asih gak sih? Jalan-jalan Masih dari situ Iya Jelas banget ya Dan dia ini kalo bikin setting yang asih-asih itu Gak pernah settingan ya? Gak Jangan lah Jangan lah Jadi lu jalan aja atau ada yang disekin ini? Iya Ada Dari sejak awal Dari sejak awal Dari sejak awal Lu pernah kebayang atau lu pernah emang tujuan lu akan punya aktivitas sakit itu? Engga Karena emang dari kecil sifatnya emang gitu Dari dulu sukanya gitu Oh iya? Iya dari dulu emang sukanya Nah ya mungkin gak Orang gak ada yang tau aja Sifat dari dulu emang Suka itu kayak begitu Suka bantu-bantu Suka Bukan bilangnya bantu-bantu ya Suka ngeliat orang senang Oh suka ngeliat orang senang Lu sakit hati gak kalo misalnya lu lagi pengen ngenengin orang Tapi orangnya gak mau gitu Sampai sekarang sih belum ada Belum ada Semoga gak mengerima ya Dan gak tau orangnya pas-pas nunggu Pas-pas nunggu Aneh gitu Yang dibantu pas Aneh lah Ya kalo dibilang ya Bisikan itu kalo Menurut gua Belum ada Jadi gua ya nyatain dulu Walaupun emang Bingung gitu Bingung juga Ngomongnya secara ini ya Cuman ya Ada aja ketika-kira Oke yuk kita cari Sekarang yuk Ya udah ada Misalnya ngeliat orang tuh kayak Bukan Ya kayak gitunya Jadi memang Nyata sih Nyatalah Kalo di ruangan ini Kira-kira lu dapet bisikan siapa nih kira-kira ya? Mau lu seneng Gak ada Gak ada Alhamdulillah Akhirnya cuma seneng lu nanti ya Lu gak ada bisikin gua menyenengin gua apa gitu Tapi serulah kayak gini-gini Seru banget Seru banget Serulah seru banget Eh tapi kan lu udah punya Youtube ya Kenapa sih lu masih di TV juga? Nah ini dong Mencobain jadi produser sekali-kali Gitu Dimana di TV? Loh iya kan ada 3 acaranya Yang bikin aku semua Enakan duitnya dimana? Di TV atau di Youtube? Mau ini? Mau jujur? TV lah Karena pasti ya? Satu pasti Walaupun lama Boleh gak bilang gitu? Boleh gak? Ada prosesnya Lama bukan maksudnya ada prosesnya lah ya gitu ya Kayak nabung aja Dan senengnya kalo di TV kan sudah pasti jumlahnya berapa Ya Youtube kan masih tergantung viewer Ya terus? Dan secara konsep juga kita dibelinya secara profesional Untuk Youtube kan ya emang boleh keluar apa aja gitu Jadi menyenangkan lah Makanya karena 3 acaranya itu Dicopain semua menjadi produser jadi menyenangkan aja Menyenangkan aja Mau zoom dia Mau zoom gue lu, langguin aja Nanti lo bayi udah nyenangin hati gue Dengan pasang Walaupun gue gak tau nih kontennya Lu tolong lu bawa aja kita loh Ini beli nih tuh Jangan di Youtube gue dong lu bromo aja Mau nama jadi Youtuber terkenal Amin Amin ya Allah Bye 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 bye